Sudut-sudut dalam segi 3 dan segi 4 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Tetap semangat ya, meskipun kalian puasa harus tetap semangat ya Nah jumpa lagi hari ini dengan Bu Uswah Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran matematika Nah hari ini yang akan kita pelajari apa? Hari ini kita akan belajar tentang sudut-sudut dalam segi 3 dan segi 4 Siapkan buku kalian ya Kalian buka buku kalian ya Di halaman 162 Kalian buka buku kalian di halaman 162 Di sini Bu Uswah akan menjelaskan Sudah dibuka? Sudah ya Ini masih mengulang materi yang kemarin Ada beberapa yang mengulang ya Berdasarkan sudutnya kemarin segi 3 dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya ada 3 ya Ya jadi berdasarkan sudutnya segi 3 dibedakan menjadi 3 jenis Yaitu segi 3 lancip Yang sudutnya kurang dari 90 derajat Terus lagi segi 3 apa? Segi 3 siku-siku Yaitu segi 3 yang salah satu sudutnya itu tepat 90 derajat Ya jadi ada segi 3 lancip kurang dari 90 Segi 3 siku-siku Salah satu sudutnya tepat 90 derajat Dan yang terakhir adalah segi 3 tumpul Kalau tumpul berarti sudutnya berapa? Salah satunya adalah antara 90 sampai 180 derajat Bisa dimengerti ya? Iya Nah dalam materi hari ini yang akan kita pelajari adalah sudut dalam Ya apa itu sudut dalam? Nah di halaman 163 ya Sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam suatu bangun datar Ya sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam bangun datar ya Yang ada di bangun datar apa? Yang akan kita pelajari segi 3 dan segi 4 Nah yang akan kita bahas segi 3 terlebih dahulu ya anak-anak ya Iya Nah pada bangun datar segi 3 terdapat 3 buah sudut Ya pandak? Iya ada 3 buah sudut Nah jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat ini Hari ini kita mau praktek Bukusah mau mempraktekkan Pengen tahu? Kita simak penjelasan berikut ya Oke anak-anak Tadi hari ini mau praktek dulu ya Praktek untuk apa? Membuktikan bahwa Sudut dalam segi 3 itu jumlahnya adalah 180 derajat Disini buusah punya kertas yang sudah buusah bentuk menjadi segi 3 Nah disini mau buusah warna ya Kertasnya mau buusah warna di bagian sudut-sudutnya ya Jadi setiap sudutnya mau buusah kasih warna Oke Semua bagian sudutnya buusah kasih warna Oke Setelah buusah kasih warna Nah Tahap selanjutnya apa? Nih buusah robek sembarang saja ya Buusah robek Nah seperti ini Sembarang saja Nah untuk membuktikan Kalau semua sudut-sudut dalam segi 3 itu Kalau dijumlahkan 180 Akan buusah tata Yang ditata yang mana? Yang sudah buusah warna ini tadi Jadi ditata disatukan jadi Satu apakah nanti akan membentuk sudut 180 derajat Nah ini buusah tata ya Nah anak ya Nah ini nanti buusah mau solasi ya Ini buusah solasi terlebih dahulu Biar nanti kelihatan Sebentar Buusah satukan satu persatu Setiap sudutnya Nah anak-anak di rumah juga boleh mempraktekan ya Biar nanti bisa membuktikan sendiri Jadi di rumah silakan kalian juga boleh mempraktekan Nah sudah Tiga sudutnya sudah buusah gabung menjadi Satu Ayo Sudut pertama Sudut kedua Dan sudut yang ketiga Setelah digabungkan menjadi Sebuah garis lurus ya Jadi tiga sudutnya ini setelah digabungkan menjadi sebuah garis lurus Sebentar Luswah tempel disini saja ya Nah Ketiga sudutnya setelah digabung menjadi sebuah garis lurus Kalian masih ingat pembelajaran yang setelah PTS kemarin Kita membahas tentang jenis-jenis sudut ya Nah kalau membentuk garis lurus Berarti tepat berapa derajat Tepat 180 derajat Membentuk sebuah garis lurus Berarti sudah terbukti Kalau Sudut dalam segitiga itu jumlah totalnya ya Jumlahnya kalau dijumlahkan semuanya 180 derajat Sampai disini paham ya anak-anak ya Iya Berarti sudah terbukti Kalau sudut dalam segitiga adalah 180 derajat Nah Kalau sekarang Bu Uswah punya soal Bu Misal disini ada sebuah segitiga Disini sudutnya 45 Yang disebelah sini sudutnya 60 derajat Berarti Sudut yang Bu Uswah kasih tanda tanya Ini berapa derajat Kalian bisa tidak menjawab Bisa Caranya bagaimana Caranya Bu Uswah kasih rumus ya Sudut yang ditanyakan Ini Bu Uswah Ambil dulu ya Sudut yang ditanyakan Itu berarti Gini Sudut yang ditanyakan Oh habis ya Oh habis ya Anak-anak ya Sebentar Sebentar ya Anak-anak ya Oke anak-anak ya Kita lanjut ya Misal Biar lebih mudah Disini Bu Uswah kasih A, B, C Gitu aja Berarti yang ditanyakan sudut apa Sudut C Nah cara mencarinya bagaimana Cara mencarinya adalah Jumlah totalnya ini tadi Berapa 180 derajat dikurangi Jumlah Sudut Yang Diketahui Oke Caranya yaitu Untuk mencari sudut C 180 derajat Sudut dalam segitiga ya Dikurangi jumlah sudut yang diketahui Langsung kita tuliskan 180 derajat dikurangi Jumlah sudut yang diketahui Sudut yang diketahui berapa? 45 derajat Kita tuliskan Nah karena jumlah berarti Kita jumlahkan Dijumlah dengan berapa? 60 derajat Oke Setelah itu Tinggal kita Hitung 45 derajat Ditambah 60 derajat Berapa derajat? 105 Derajat Ini tidak perlu kita kurung ya Jadi 180 derajat Dikurangi 105 derajat Tinggal kita kurangkan Hasilnya berapa? Nah yuk Berapa hasilnya anak-anak? 100 Kok 100 Berapa? 75 Derajat Ya 180 Dikurangi 105 derajat Hasilnya adalah 75 Derajat Jadi Diperoleh hasil Sudut C disini adalah 75 Derajat Sampai disini bisa dimengerti ya Anak-anak ya Iya Nah Kalau kalian sudah paham Untuk sudut-sudut dalam segi 3 Kita lanjut Untuk membahas Sudut-sudut dalam segi 4 Ya Caranya sama Semisal disini Bu Uswa punya kertas ya Berbentuk segi 4 Ya Segi 4 Apapun boleh Bu Kalau segi 4 nya Sembarang Bagaimana Bu? Segi 4 nya Sembarang Semisal Bu Uswa Gambar segi 4 Sembarang ya Gambarnya Ini panjangnya Ini beda-beda semua Nah Apakah nanti sama Bu Kalau Dengan apa Dibandingkan dengan Segi 4 yang beraturan Akan Sama Nah Kita bahas yang beraturan Terlebih dahulu Kalau yang beraturan Ya Itu Kita Garis Misal Ini jadi berapa Segi 3 Kita kasih garis Seperti ini Ini nanti membentuk 2 Segitiga Segitiga pertama Dan segitiga kedua Dan Sudut-sudut dalam segitiga Itu tadi berapa? 180 derajat Sudut-sudut dalam segitiga yang kedua Juga sama 180 derajat Berarti Untuk sudut-sudut dalam segi 4 Nanti jumlah totalnya berapa? Ada yang tahu? Ya Betul sekali Jumlah dari Keduanya 180 tambah 180 Berapa? 360 derajat Ya Kalau sembarang bagaimana Bu? Ini kan bisa langsung gini lurus sama Kalau yang sembarang bagaimana? Yang sembarang itu juga sama Selama itu masih segi 4 Ya Itu nanti juga sama Caranya Juga bisa Misal kita buat Garis pemisahan ini jadi berapa segitiga? Jadi 2 segitiga Bu Sama apa enggak? Sama Segitiga Sudut dalamnya jumlahnya berapa? 180 Sebelah sini juga 180 Ya Sama ya Ya Di jumlah totalnya 360 derajat Ya Ya Jadi Caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu sudut dalamnya Kalau yang segitiga tadi berapa? 180 Kalau yang sudut Segi 4 berapa? 360 60 Karena terdiri dari 2 segitiga Kalau dipisah Ini Bu Uswa hapus enggak? Iya Nah Semisal Di sini Bu Uswa punya Segi 4 sembarang Ya Di sini Bu Uswa punya segi 4 sembarang Ya Bu Uswa gambarkan di sini kecil saja enggak? Terlalu kecil Bentuknya sangat sembarang ya Nah Di sini Sudutnya 90 Di sini Semisal Bu Uswa kasih sudut 140 derajat Dan di sini 80 derajat Yang ditanyakan sudut yang ini berapa? Caranya Sama Ya Semisal ini ada A B CD Ya Berarti yang ditanyakan sudut C Sudut C Caranya Berarti Jumlah dari Sudut dalam segi 4 Berapa? 360 derajat Dikurangi Dikurangi berapa? Sama Jumlah sudut yang diketah W Ya Jumlah sudut yang diketah W Berapa jumlah sudut yang diketah W Dijumlahkan Yuk berarti ini 140 Kita jumlahkan Ditambah 80 Ditambah Ini berapa? 90 Mohon maaf ya Di sini ya Di sini 90 Kita jumlahkan Yuk kita jumlahkan bersama-sama 0 tambah 0 tambah 0 4 tambah 8 Tambah 9 4 tambah 8 12 tambah 9 21 Simpen 2 2 tambah 1 3 Ketemu 310 Langsung kita kurangkan Di sini saja 310 Dara Hasilnya berapa? Tinggal kita kurangi 360 Dikurangi 310 Berapa? 50 Derajat Jadi sudut yang ditanyakan adalah 50 derajat Bu Usa ulangi sekali lagi Di sini Bu Usa punya Segi 4 sembarang Sudutnya 90 derajat 80 derajat Dan 140 derajat Yang diketahui Nah untuk Mengetahui Berapa sih Jumlah sudut Atau besar sudut C Sudut yang belum diketahui Caranya Jumlah sudut dalam segi 4 Berarti 360 Dikurangi Jumlah sudut-sudut yang diketahui Nah Ini tadi kita jumlahkan Ini kita jumlahkan semua sudut-sudutnya Berarti 140 Ditambah 80 Ditambah 90 Hasilnya berapa? 310 Kita tuliskan di sini Setelah Jumlah sudutnya yang diketahui Kita tuliskan di sini Baru kita operasikan Kita hitung 360 Dikurangi 310 Hasilnya berapa? 50 Sampai di sini Bisa dimengerti anak-anak? Iya Insya Allah bisa ya Iya Ini Bu Usa hapusnya Ini Bu Usa hapus saja terlebih dahulu Biar kalian bisa mengingat Dengan mudah Akan Bu Usa tuliskan nanti ya Rumusnya Rumusnya Nah Di sini segi 3 Biar lebih mudah Nanti kalian tulis di buku catatan kalian ya Berapa jumlahnya? Total 180 Derajat Ya Kalau segi 4 berapa? Kalian tuliskan 360 360 Derajat Nah Kalau sudah seperti ini Berarti nanti Sudut yang ditanyakan Ya Sudut yang ditanyakan Semisal Sudut Yang ditanyakan Gitu saja ya Ya Ini nanti Bisa untuk rumus Yang segi 3 Ataupun segi 4 Jumlah Sudut dalam Dikurangi Jumlah Gini Jumlah sudut dalam Jumlah sudut dalam Dikurangi Jumlah sudut Yang Diketahui Oke Sudut yang ditanya Besar sudut yang ditanya Ya Itu rumusnya Jumlah sudut dalam Kalau segi 3 Berarti nanti kalian tuliskan 180 Kalau segi 4 Kalian tuliskan 360 Ya Dikurangi Jumlah sudut yang Diketahui Jumlah sudut yang Diketahui berapa? Kalau segi 3 Biasanya ada 2 ya Pasti ada 2 Kalian jumlahkan Kalau segi 4 Berarti nanti ada 3 Juga kalian jumlahkan Dan untuk mencari hasilnya Silahkan nanti kalian Kurangkan Ya Jadi kalau nanti Segi 3 Berarti Kalau segi 3 ya Berarti nanti kan 180 Dikurangi berapa? Kalau nanti Segi 4 Berarti 360 Eh 360 360 Dikurangi Berapa? Gitu jumlahnya ya Iya Mungkin itu saja ya Pelajaran hari ini Silahkan Kalian buka Buku paket kalian Di halaman 165 Ya Kalian kerjakan Soal Di halaman 165 Nanti gak perlu Kalian gambar Langsung kalian kerjakan Yang kalian kerjakan Adalah nomor Nomor ganjil 1 3 5 7 9 5 soal ini ya Yang harus kalian kerjakan ya Silahkan kalian kerjakan Di buku tugas kalian Tidak perlu digambar Ya Langsung Nanti di Apa itu namanya Ditulis caranya ya Nomor 1 3 5 7 Dan 9 Di halaman berapa? Halaman 165 Ya Mungkin itu saja ya Penjelasan dari bu uswa hari ini Semoga pelajaran hari ini Bermanfaat Untuk kalian Kita akhiri Dengan bacaan Alhamdulillah Sekian dari bu uswa Kurang lebihnya Bu uswa mohon maaf Sebanyak-banyaknya ya Tetap selangat puasanya Ya Akhir Akhir kalan Bilahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh